Di ruang media senter, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kediri melakukan pelantikan kepada sejumlah petugas panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemilihan di tingkat desa. Pelantikan ini menyusul adanya delapan petugas yang mengundurkan diri lantaran memiliki pekerjaan lain. Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Nanang Hosim menjelaskan terdapat tiga jenis pelantikan. Pertama pelantikan susulan bagi petugas yang belum dilantik, kedua pelantikan pergantian antar waktu atau PAW, serta pelantikan satu petugas PPK yang direkomendasikan oleh pemerintah desa. Ini ada tiga jenis pelantikan. Yang pertama adalah pelantikan untuk PAW PPK. Satu orang PPK kecamatan Tarokan mundur sehingga dilakukan PAW. Kemudian ada pelantikan susulan PPS yang tidak hadir pada pelantikan PPS pertama itu, yaitu empat orang. Dua orang dari kecamatan Maseng, dua orang dari kecamatan Perwanyaan. Kemudian ada juga tiga orang PAW PPS. Satu dari kecamatan Perwanyaan, satu dari kecamatan Pagu, dan satu lagi dari kecamatan Tarokan. Meski demikian, pihak KPU mengaku tetap optimis petugas yang baru dilantik tersebut mampu bekerja dengan optimal. Dari Kediri Unggul Dwi Cahyono, Muhammad Zainur Raufi melaporkan.